. Memasuki masa tenang hari kedua jelang pemungutan suara, sejumlah petugas dari tim gabungan Komisi Pemilihan Umum KPU. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya membersihkan alat peragak kampanye APK di sepanjang Jalan Utama Kota Palembang, Senin 25 November 2024. Tim dari Satpol PP Kota Palembang di hari kedua yang dibantu mobil operasional perkimtan khusus membersihkan APK yang sulit dijangkau dan memerlukan alat khusus karena APK tersebut berukuran besar dan dengan konstruksi bingkai dari baja. Alat peragak kampanye yang dibersihkan tersebut yang berada di kawasan Jalan Utama. Tim gabung dari Komisi Pemilihan Umum KPU, Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya masing-masing kecamatan sekota Palembang juga membersihkan APK tersebut berupa baleho poster, sepanduk umbul-umbul yang masih bergelantungan di pohon, tiang listrik, tembok pembatas persimpangan serta di tempat strategis lainnya di kota Palembang. Dari pengamatan media Sriwijaya Palembang, sejumlah APK yang sudah dibersihkan sebagian sudah tidak terlihat lagi. Seperti si Jalan Nurdin Panji Arah Kebun Sayur, Jalan Sukabangun, Jalan Mekmangku Negara, Lembang, Jalan Veteran, Jalan Arah Bukit Besar, dan Jalan Mekmang, . Ini pengirsa baleho yang berada di arah jalan ICB2. Ini sepertinya dua lapis, jadi lapis Toca Mazal Lapis 2. lapis dengan karun yang oleh kota yang kedua yang pertama dan jalan ke arah Mandara SP2 Palembang apanya bukan di bawah tapi ya ah hai selamat menikmati selamat menikmati